Hezbollah merilis video pasukannya menyerang posisi Israel di perbatasan. Adapun serangan balasan tersebut membuat barak Israel rata dengan tanah. Dikutip dari Hindustan Times, Hezbollah dan Israel terlibat pertarungan sengit di perbatasan. Kelompok militan Lebanon melancarkan serangan rudal ATGM. Adapun serangan tersebut ditujukan ke barak tentara Israel di dekat perbatasan. Dalam video yang dirilis terdengar ledakan keras seusai ATGM Hezbollah diluncurkan. Rodal berpemandu anti-tank itu terlihat menghantam barak tentara Israel. Akibat serangan tersebut barak bertingkat itu pun rata dengan tanah. Dan Hezbollah mengklaim segerombol tentara Israel berada di barak itu. Diduga serangan tersebut mengakibatkan tentara Israel tewas. Adapun ribuan tentara Israel dilaporkan harus diamputasi akibat perang melawan Hamas sebelumnya. Dan lebih dari 5.000 tentara Israel dilaporkan terluka di Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober. Dari jumlah itu lebih dari 2.000 tentara Israel secara resmi diakui oleh Kementerian Pertahanan sebagai penyandang disabilitas. Tentara Israel juga mengatakan setidaknya 420 tentaranya telah telas sejak pecahnya konflik Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.